Rencana kenaikan harga BBM mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat di Surabaya, Komunitas Budaya Surabaya misalnya. Mereka mengelar aksi teatrikal menolak rencana kenaikan BBM. Sekitar 8 orang seniman dari Komunitas Budaya Surabaya mengelar aksi teatrikal menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Para seniman melumuri badan mereka dengan cat putih dan menggunakan bambu runcing sebagai simbol perlawanan rakyat kecil terhadap penguasa. Para seniman ini meminta pemerintahan Jokowi-JK lebih transparan mengenai alasan BBM harus dinaikan. Mereka juga meminta pemerintah lebih mendepankan nasib masyarakat kecil. Transparansi tentang masalah pengalokasian, anggaran tentang kenaikan BBM. Ini sebenarnya harus dijelaskan kepada masyarakat. Tentang masalah efektivitas anggaran. Bukan lalu pemerintah mengambil sebuah kebijakan karena dianggap ada untung, ada rugi.